Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Jadi ceritanya hari ini hari Jumat tanggal 8 November 2024 Saya sedang berada di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum RI Ini Dirjen Sumberdaya Air, workshop Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak Jalan Jepu Watung Atau tepatnya di samping Rumah Sakit Islam PDHI Kalasan Nah teman-teman buat yang penasaran Perkembangan proyek tol Jogja Solo Di deket RSI PDHI Kalasan ini seperti apa Mari ikuti perjalanan saya teman-teman Oke kita akan pelan-pelan mengarah ke arah utara Jadi kalau saya ke belakang sana itu sampai jalan Jogja Solo Jadi ini dari jalan Jogja Solo ke utara Ini adalah Rumah Sakit Islam PDHI Ini kita ke utara sekitar 100 meter itu sudah ada proyek jalan tol Jogja Solo Nah ini di sebelah kiri ada ayam goreng Kampung Kasmo khas masakan Monosari ini adalah bangunan terakhir Nah ini proyek tol Jogja Solo nya tepat berada di bapak-bapak ngaret ini teman-teman Nah ini sebelah kiri dan juga sebelah kanan sana Nah coba saya berhenti sebentar ya di tempat yang agak teduh sini Nah ini teman-teman Nah ini sebelah kiri sana Jadi ini adalah bagian dari Simpang Susun Simpang Susun Purwomartani Ini muter gini teman-teman Terus keluarnya itu bukan di jalan Jogja Solo sini Tapi diarahkan ke sana teman-teman Nah ini sudah land clearing ya teman-teman Sawahnya sudah di land clearing Sudah dibersihkan Ini akan lurus terus dan akan mengarah ke Exitol Bobo Harjo Jadi disana itu akan melewati dusun Dusun namanya Karangkalasan Kemudian melewati dekat rumah sakit pantir ini Nah di atas jalan Jogja Solo itu melintas Di seberangnya rumah sakit pantir ini itu melintas Lurus terus ke Exitol Bobo Harjo Nah mungkin kapan-kapan kita juga bisa jalan-jalan ke sana Nah tapi ini saat ini kita akan melihat Perkembangan di Simpang Susun Purwomartani ini Seperti ini teman-teman Ini jaraknya hanya sekitar 100 meter dari RSI PDHI Nah itu teman-teman gedungnya RSI PDHI ya Rumah Sakit Islam Yogyakarta Nah PDHI itu teman-teman kelihatan ya gedungnya Nah ini hanya sekitar 50-100 meter ini Kalau dari gedung terakhirnya itu Ini kita akan susuri ke arah utara Seperti apa perkembangannya Ikuti terus perjalanan saya teman-teman Nah ini teman-teman Sudah dibersihkan ke ini sebelah kiri Jadi ini akan membentuk lingkaran gitu Sepertinya teman-teman Di daerah sini Nah tidak jauh dari sini Sekitar 100 atau 200 meter itu Ada selokan Mataram Jadi saya juga sudah membuat Video ya menyusuri selokan Mataram Dari kalasan dari jalan Jogja Jogja Solo KM14 itu sampai ke Rumah Sakit Germina Ya di daerah Abu Harjo Mentok di Ring Road Utara sana Ya tadi pagi Di tanggal yang sama ini Jadi saya pengen mengabadikan ya teman-teman Sebelum ada proyektor Jogja Solo ini Gambaran selokan Mataram itu seperti apa Itu saya abadikan seperti itu teman-teman Nah ini Di depan sana sekitar 50an meter lagi Nah kita akan Sampai di selokan Mataramnya teman-teman Tapi kita tidak akan menyusuri lagi selokan Mataramnya Ke kiri atau ke kanan Kalau ke kiri itu ke arah Kota Jogja ya Kalau ke kanan itu ke arah Jalan Jogja Solo Di Kalasan di daerah Bokbrek itu ya teman-teman Di Candisari Tapi kita kali ini akan lurus ke utara Teman-teman Nah itu teman-teman Kalau kita bisa lihat Terus ke arah utara ini Ini lahan yang luas banget ini Akan dipakai untuk Simpang Susun ya teman-teman Nah kita coba berhenti sebentar Nah ini teman-teman Simpang Susunnya Purwomartani ini seperti ini Tepat berada di Samping Selokan Mataram ya teman-teman Jadi ada yang belok ke kiri sana Ke arah RSI PDHI tadi Dan menuju ke Eksitol Boko Harjo Ada yang tetap lurus ke sana Ke arah Kota Jogja Dan lanjut bisa ke YIA Atau Yogyakarta International Airport Bandara yang baru gitu ya Nah ini teman-teman Disini dulu ada beberapa bangunan Yang sudah dirobohkan ya teman-teman Jadi ini di sebelah kanan kiri ini Adalah Calon Simpang Susun Purwomartani Jadi bentuknya Seperti lingkaran gitu Nggak teman-teman Nah ini teman-teman Sudah dibersihkan teman-teman Sudah land clearing Nah itu sudah ada jembatan fungsional juga Sepertinya itu Nah gitu Itu disini kanan kiri ini Sudah rata Sudah dipersiapkan Bentuknya Sudah dipersiapkan Calon Tolnya ini Nggak teman-teman Nah tapi perkembangannya Belum signifikan ya Belum banyak Apa Belum banyak Alat-alat berat disini Jadi kemungkinan sudah Ada bekas alat berat disini Nggak teman-teman Karena disini dulu rungkut Teman-teman Disini dulu rungkut Rungkutnya apa ya Banyak pohon-pohonnya ini Di sungai itu Ini sudah dibersihkan Nah itu teman-teman Sudah dibersihkan Nah ini sepertinya Batasnya ada disini Teman-teman Nah kita coba Berhenti sebentar ya Nah ini Nah disini Sudah ada tanda-tandanya Nah itu maksimal 15 km per jam Tanda-tandanya Teman-teman Nah itu teman-teman Itu maksimal 15 km per jam Ada proyektor Nah seperti ini teman-teman Sampai saat ini Tanggal 8 November 2024 Simpang Susunporo Martani Masih dalam tahap persiapan Untuk Dikerjakan Jadi belum Ada Bangunan-bangunan Atau Alat-alat berat Yang signifikan Yang berada disini Ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Ke arah sana Ini saya menghadap Ke arah timur Ya teman-teman Ini ke arah Kelaten teman-teman Jadi ke arah sana Itu ke arah Perambanan Kelaten Begitu teman-teman Oke teman-teman Jadi ini adalah Simpang Susun Purwomartani Yang akan menghubungkan Ke exit Tol Boko Harjo Kemudian kalau tetap Lurus ke arah Kota Jogja Juga bisa Dan kita doakan Semoga Proyek Tol Jogja Solo ini Bisa lancar Pengerjaannya Dan bisa berguna Bagi masyarakat luas nanti Terutama yang Mau ke Solo Itu bisa lebih cepat Teman-teman Karena kemarin Saya jalan dari Kelaten ke Kartasura itu Hanya 15 menit Yang sudah dibuka Itu pintu Tol Kelaten Itu Oke teman-teman Sekian dulu ya Terima kasih Semoga teman-teman Semua selalu Dalam keadaan Sehat Walafiat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ngekno